Oke, kembali lagi dengan saya metode sama Bibi Kali ini saya akan meng-create sebuah unit Arsos Spring Yaitu Johnson by The Cobra Oke, jadi ini adalah unit yang mereplika dari senjata Johnson Ini merupakan unit Arsos Spring Yaitu sekali kokang, sekali tembak Dan unit ini sudah pernah saya review Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa cek videonya di sebelah sini Dan di deskripsi ini juga saya cantumkan link videonya Jadi unit ini adalah pesanan dari seseorang Jadi dia itu minta untuk di-upgradekan Jadi saya mikir, ini kalau buat konten juga bagus Lalu saya kontak orangnya Mas kalau ini saya buatkan konten sekalian, gak apa-apa Orangnya itu bilang, ya gak apa-apa ya sudah Jadi saya buatkan videonya juga Jadi ya, sekali mendayung Satu, dua, dua, tiga Oke, bagi kalian yang baru datang ke channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan bagi kalian yang sudah klik video ini Sudah stay di video ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mengklik video ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Ya jangan suka-suka untuk subscribe Karena kenapa Jadi jika channel ini sudah mencapai seribu subscriber Saya akan adakan giveaway Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan pastinya ajak juga untuk subscribe Supaya cepat untuk mencapai seribu subscriber Dan cepat juga untuk ada giveaway nanti Oke, ya mungkin itu saja Oke, seperti biasa Saya akan menghadapkan kameranya dari atas Supaya kalian bisa lihat close up dari upgrade unit ini Oke, langsung saja satu detik dari sekarang Oke, jadi sekarang kamera sudah menghadap ke bawah Jadi yang pertama-tama kalian harus siapkan alat dan bahan dulu Yang pertama disini ada obeng Ya ini obeng plus ya Ini obeng apa? Bunga seperti ini Lalu yang kedua disini ada korek Ini untuk membakar ini Lim lilin Disini juga ada lim lilin Ini nanti untuk memperkuat spring guide-nya Lalu disini ada plastisin atau malam Lalu disini ada per kecil-kecil ini Ini per yang lunak ya Jadi dia ini untuk nanti menambah power dari unitnya Lalu disini seperti biasa Disini ada batu Nah ini nanti untuk pemberat Lalu disini ada isolasi kabel ya Nah ini isolasi kabel nanti gunanya untuk merapatkan kompresinya Jadi ini untuk merapatkan di inbarnya Lalu disini ada magnet seperti biasa Untuk melekatkan skrup-skrup dari unitnya nanti Supaya tidak hilang Lalu disini ada leng G atau leng Korea Ini untuk memperkuat body dan mekanisme di dalamnya Lalu disini ada cat semprot Ini cat semprot ini Nanti ini yang pesen itu dia itu minta di cat warna hitam doff Oke mungkin itu saja ladan bahannya Nanti kalau ada tambahan yang saya cantumkan langsung ke videonya Oke Jadi yang pertama ini kalian harus lepas dulu aksesoris di unitnya Oke jadi kalian lepas Disini ada mic lalu disini ada b-port dan ada dummy scope-nya Ini kalian lepas dulu Oke jadi yang pertama kalian lepas popor dari unit ini Jadi disini ada 1, 2, ada cuma 2 baut Jadi disini kan ada seperti skrup ini ya Ini skrupnya ini dummy ternyata Dia itu plastik Nah ini saya 1, 2 Yang kayak skrup besar itu dia itu Gak berfungsi ya Jadi skrupnya cuma 2 ini aja 1, 2 Oke langsung saja kita lepas Oke sekarang sudah terlepas Lalu disini di popor bagian belakang Ini juga ada skrup 2 Ini kalian juga lepas Oke jadi sekarang sudah terbuka semuanya Jadi pemurutnya Atas skrupnya ini dia itu berbeda Di antara yang popor belakang dan popornya samping Ini dia itu berbeda Jadi ya kalian sendirikan saja Dan yang belakang tadi Yang kebaiknya kalian menggunakan obeng yang besar ini ya Karena dia itu kalau kecil ini rawan untuk doll di skrupnya Jadi dia itu skrupnya aus Sekarang saja kita buka Jadi seperti ini penutup belakangnya Oke terlupaannya ya teman-teman Jadi di bawah ini juga ada 2 skrup ini juga kalian lepas Oke jadi sekarang sudah terlepas Jadi tadi bautnya ini ada bermacam-macam Jadi yang ini ini Sebentar yang ini itu bau di sebelah pinggir tadi Ini juga ada murnya seperti ini Jadi dia yang ngunci itu ada murnya ini Lalu ini yang bagian bawah seperti ini Lalu yang ini itu yang bagian belakang Jadi dia itu beda-beda Jadi ini kalian sendirikan saja Oke lalu disini ada yang seperti lubang-lubang Ini kalian lepas dulu Caranya tinggal kalian geser ke depan saja Seperti ini Oke lalu kalian buka ini di bandguardnya Ini kalian tinggal congel saja disini Seperti ada yang renggang Ini tinggal kalian congel saja Karena disini itu tidak ada bautnya Disini ada tapi ini cuma dummy ya Jadi dia itu Nah seperti ini Tidak ngaruh Jadi di sebelah kanan dan kiri dia itu ada seperti ini Nah kalian lepas dulu Lalu kalian tinggal disini Disini semua ada skrup Disini semua skrupnya ini kalian lepas dulu menggunakan obeng ini Dari ujung belakang sampai ujung depan itu Kalau ada skrup itu kalian lepas semua Oke langsung saja Oke jadi semuanya sudah terlepas Jadi disini kan ada skrup-skrup yang tercacaran Jadi ini gunanya magnet itu disini Jadi kalian tinggal seperti ini Nah itu akan tertarik semua oleh magnetnya Jadi tidak takut hilang Oke jadi kalian lepas pelan-pelan Nah jadi seperti ini kurang lebih Dalaman dari yieldnya Oke jadi di laras depan ini bisa kalian lepas dulu Untuk memudahkan untuk upgrade yieldnya Nah seperti ini Ini barel depannya atau laras depan Oke ternyata disini imbarnya ini cuma satu Apa ya satu batang doang Jadi nanti mungkin saya akan tambahkan Imbar lagi biar dia itu lebih panjang dan lebih akurat Oke mungkin yang pertama saya akan upgrade Pemberat dan memperkuat Disini di apa spring guide nya Biar dia itu tidak jebol Jadi disini nanti saya akan kasih Batu yang rapat Hasilnya dia itu lebih kuat menggunakan resin Mungkin lain video lah Saya akan upgrade unit menggunakan resin Jadi kalau resin itu dia itu lebih Apa ya Lebih kuat lebih keras Jadi dia itu Kemungkinan jebolnya itu sedikit Jadi saya ini cuma menggunakan Batu kecil-kecil disini Lalu saya kasih lem nanti Ini saya mungkin menggunakan lem tembak Jadi biar lebih cepat Dan dia itu kalau menggunakan korek itu panas Saya takutnya nanti Di bodinya ini akan Pemeleleh ya Oke mungkin saya cepatkan videonya lah Nanti kalian tinggal ikuti saja Step-step dari saya Oke lanjut saja Oke jadi kurang lebih seperti ini Jadi tadi saya kasih pembera juga Di sebelah sini Dan pastikan disini ini Kalian harus Memikirkan Supaya tidak Tersentuh oleh mekanismenya Supaya tidak mengganggu mekanismenya Jadi Yang bahaya itu disebelah sini Nah ini kalian kasih ruang kalau bisa Lalu disini juga Dan disini cuma Saya kasih batu satu Lalu disini Di tempat mic ini Juga kalian kasih Lalu di handguardnya ini Sampai ke depan Itu bisa Oke lalu lanjut Kita akan Lepas sini dulu Jadi yang saya tambahkan disini adalah Per Disini saya akan menambahkan per Supaya dia itu powernya itu Nambah UPSnya nambah Jadi kalian pastikan Kalau saya sih menggunakan per yang ringan seperti ini Jadi dia itu Empuk lentur seperti ini Jadi dia itu Gak Apa ya Gak terlalu ngoyo gitu loh Unitnya Kalau kalian menggunakan per yang Agak besar seperti ini Ini per medium Sedangkan Lalu apa lagi per yang Gede seperti ini Ini pastinya kalian harus Perkuat disini Kalian bisa dicot Bisa kasih resin itu Lebih bagus lagi Tapi kalau Saya ini cuma Sedikit ini ya Kayaknya sih Kuat ini Pakai batu sama limelina aja Oke lalu selanjutnya Saya akan Bersihkan minyaknya disini Ya tidak dibersihkan ya Cuma Dikurangin karena disini itu Masuk ke inbar Ya kalau dia itu Masuk ke inbar Di dalam inbar itu Dia akan mengganggu Laju BP Saya menggunakan ini Ini ada kawat Lalu ada tisu Jadi saya akan Seperti ini Kawatnya saya Pelintir-pelintir Ke tisunya Lalu tinggal Saya masukkan Nanti Saya dorong Maju Lalu mundur Supaya minyak yang ada Di inbarnya ini Hilang Dia meresap ke Tisunya Oke jadi sekarang Sudah agak bersih Dan hati-hati ya Disini ternyata ada Karet chambernya Seperti ini Ini kalian masukkan lagi Ke dalam ya Oke lalu Ternyata disini Setelah saya Lihat tuh Dia itu Plastiknya Potongannya itu Dia gak rapi Jadi dia itu Sampai masuk-masuk Ke bagian inbarnya Jadi disini tuh Seperti ini Kalau kalian bisa lihat Disini itu plastiknya Gak rapi Gak rata Jadi saya Ngekalinya ini Saya akan amplas Dan tentunya Di unit ini tuh Sudah ada hopupnya Jadi kalau kalian bisa lihat Disini Disini ada seperti Lengkungannya ini Disini adalah hopupnya Dia itu hopup fix Jadi ini tepatnya Nanti kalau kalian masak ini Ini berada di atas Jangan kebalik Berada di bawahnya Oke lalu yang selanjutnya Saya akan tambahkan Imbar Seperti ini Ini imbar Bekas unit-unit Lawa saya Jadi ini Ada yang gak tau ya Kalau punya pistol Punya pistol Ini juga gak tau Jadi saya akan pasang Disini Tapi dia itu Masih bocor Kalau kita pasang Seperti ini aja Jadi kalian Tambahkan ini Solasi Solasi kabel ya Jadi kalian Solasi kabel itu Kalian lilitkan Kesini dulu Lalu kalian Taruh ini Kan dia itu Serat Lalu Supaya lebih Komplesnya lebih bagus lagi Kalian tambah Oke langsung aja Oke jadi kurang lebih Seperti ini Jadi imbarnya dia itu Lebih panjang Ya dua kali lipat Kurang dari dua kali lipatnya Jadi Kalau kalian ingin mengetes Dia itu lurus apa enggak Kalian tinggal Seperti ini Disini ada BB Ya pastikan BBnya itu BB yang Agak mahalan dikit Yang bukan mahalan ya Pokoknya kualitasnya itu Bagus Caranya itu tinggal Kalian masukkan seperti ini Nah Kalau dia itu Gak ada yang menghampat Berarti dia itu Sudah Bagus Sudah lurus Dan sudah Gak ada yang Ganjel di Dalamnya Oke jadi setelah Semua terupgrade Jadi tinggal kalian Pasang semuanya Dan jangan lampai Ada yang kelupaan Seperti ini Disini ada Perk untuk Mengembalikan kokangannya Lalu disini ada Enggak semua untuk Package-nya Lalu trigger Trigger Lalu searset Springticket Semuanya ini Jangan sampai lupa Oke langsung aja Kita pasang Seperti video yang sebelumnya Oke Sekarang unitnya Sudah terpasang Jadi kurang lebih Seperti ini Jadi jangan lupa ya Tadi di Larasna ini Jangan lupa Dipasang juga Lalu disini ada Lubang-lubang tadi Yang kayak Lingkaran-lingkaran ini Jangan lupa dipasang Oke Lalu selanjutnya Kita akan upgrade Pemberat disini Di Mac-nya Oke jadi Kalau kalian ingin Membuka Mac-nya disini Ada dua Dua skrup Satu dua Ini kalian lepas dulu Oke jadi Dua skrup sudah terlepas Ini Dua Lalu Tanggal kalian Congkel seperti ini Ini juga hati-hati Karena disini ada Pairnya mekanisme Dari Mac-nya ini Jadi dia itu Merupakan Mac Midcap Jadi dia itu ada Apa ya Pair melengkung Kita lihat Tinggal kalian Lainnya Seperti ini Jadi disini ada Nozzle Untuk mendorong BB-nya keluar Lalu disini ada Spring-nya Spring untuk mendorong BB-nya Jadi dia itu Melengkung seperti ini Disini saya cuma upgrade Kasih pemberat Ada di Mac-nya ini Supaya dia itu Kalau dirilis itu Dia itu bisa langsung jatuh Karena dia itu Kalau gak ada Pemberatnya itu Dia enteng Jadi dia itu Kalau Mac-nya itu Dipencet Dia itu akan Masih tersendat Di dalam Jadi gak bisa langsung jatuh Jadi gunanya Kasih pemberat itu Supaya dia itu Langsung Bisa jatuh Jadi Untuk tactical reload Itu Dia itu lebih enak Oke Dan nanti Saya cepatkan videonya Langsung saya pasang juga Jadi saya Masih pemberat Lalu saya pasang Seperti awal Jangan lupa ya Disini ada Tutup Apa ya Tutup pairnya Jadi sebelah sini Ini tutup Untuk pairnya Jadi Dia itu Menutupi pair ini Supaya dia itu Gak langsung keluar Oke Langsung saja Saya cepatkan videonya Oke Oke Jadi sekarang Magazine sudah selesai Jadi kalian juga Bisa kasih pemberat Disini Di handguardnya Ini Jadi kalian bisa Kasih tipis-tipis Plastisim Di sebelah sini Tapi ya ini Kalian bisa Kasih bisa enggak Kalau enggak Kalian langsung Pasang aja Oke Lalu upgrade yang Terakhir Disini Saya akan Upgrade pemberat Di popornya Jadi ini Sangat gampang Sekali ya Kalian tinggal Masukkan Nasinya ini Dicor pakai Semen gitu Bagus Dia itu Lebih padat Dan lebih Berat Nantinya Tergantung kalian Si kalian Ingin yukinya Itu Berat Cuma berat Aja Atau Sangat berat Tergantung kalian Kalau ini Saya nanti Akan Masukkan Satu Lalu Saya kasih Lem Tembak Supaya Dia itu Enggak Goyang Lalu Saya kasih Terus Sampai Dia penuh Lalu Tinggal Saya tutup Pakai Ini Penutup Popper Belakangnya Lalu Saya Scrub Lagi Dan Nanti Langsung Saya Pasang Ke Unitnya Jadi Besok Saya akan Cat Unit Ini Saya Ripen Jadi Thumb Dove Dan Kameranya Saya Akan Pindahkan Seperti Biasanya Oke Mungkin Kita Lanjut Besok Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Jika Sudah Di Chat Dove Dan Sebelumnya Sudah Saya Tes Akurasi Jadi Dia itu Sebelum Saya Bener Seperti Ini Dia itu Akurasinya Nge Wawur Yang Ngaca Kemungkinan Bebeng Ngaca Pada Outbar Atau Barrel Jadi Dia itu Agak Melengkung Ke Bawah Ini Gak Tahu Unit Saya Apa Semua Unit Cobra Seperti Itu Khususuh Yang Johnson Ini Jadi Pinginnya Depan Ini Front Saitnya Ada Di Atas Tapi Ini Saya Balik Ke Bawah Dan Untungnya Masih Bisa Dan Kalian Harus Memotong Di Dalam Sini Kan Ada Untuk Mengaitkan Barrel Supaya Dia Enggak Lepas Keluar Itu Kalian Potong Supaya Bisa Laras Dibalikan Ke Bawah Dia Seperti Ini Bisa Kalian Potong Bisa Enggak Kalau Saya Enggak Dipotong Biar Seperti Ini Dan Menurut Saya Setelah Dibalik Seperti Ini Akurasinya Lebih Bagus Lagi Dan Hop Up Bisa Nekan Saran Saya Menggunakan BB 0,2 Karena Saya Coba Dengan 0,25 Keberatan Lalu 0,12 Naik Ke Atas Jadi Kayaknya 0,2 Karena Saya Enggak Punya BB Oke Seperti Yang Saya Bilang Tadi Saya Akan Menambahkan Aksesoris Di Unit Ini Jadi Yang Pertama Saya Akan Nambahkan Skop Di Atas Oke Lalu Saya Pasang Dan Saya Akan Menambahkan Tali Sandang Juga Oke Jadi Setelah Saya Kasih Aksesoris Kurang Lebih Seperti Ini Saya Cuma Aksesoris Cuma Skupe Sama Tali Sling Sling Saja Yang Saya Punya Cuma Ini Dan Jika Dikasih Apa Aksesoris Lalu Di Upgrade Ini Menurut Saya Ini Juga Lumayan Lumayan Proper Dibat Sukir Oke Sekarang Saya Coba Tes Tembak Unit Ini Tapi Ini Tes Tembak Tidak Menggunakan BB Jadi Ini Juga Sudah Malem Oke Magazin Sekarang Sudah Terlepas Ini Tidak Usah Pakai Sertiglas Ya Karena Dia Itu Tidak Ada BB Oke Jadi Suaranya Seperti Ini Nah Itu Lebih Ngeredem Ketimbang Sebelumnya Karena Di Dalamnya Sudah Ada Plastisin Yang Gunanya Untuk Meredam Getaran Dari Unit Ini Lalu Di Waduh Kokangannya Lebih Berat Sedikit Karena Saya Tambahkan Per Tadi Jadi Dia Lebih Apa Ya Tekannya Lebih Kuat Jadi Kita Tenaganya Untuk Menarik Lebih Besar Sedikit Oke Mungkin Segitu Saja Yang Bisa Di Upgrade Dan Dibahas Dari Unit Ini Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jadi 1000 Subscriber Saya Akan Mengadakan Giveaway Ini Mungkin Saya Akan Giveaway Unit Cobra M416 Atau AR15 Oke Jadi Kalian Kalau Ada Saran Atau Kritik Cara Upgradenya Atau Kritik Videonya Kritik Pembawaan Dari Upgradenya Itu Kalian Bisa Komen Di kolom Komentar Jangan Langsung Supaya Channel Ini Lebih Baik Saran Dan Kritik Dari Kalian Oke Mungkin Sekian Video Dari Saya Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Serta Serta Video Ini Bermanfaat Sampai Bertemu Pada Video Berikutnya See you Next Time Bye